Media sosial jurnalis warga, media warga, media lokal untuk Indonesia. Menurut informasi pemberitahuan dari sana dan permohonan maaf bahwa apa yang direncanakan audensi jam 9 ngaret ya, karena memang kondisional bahwa pejabat-pejabat atau pimpinan di KCD ini sedang melaksanakan tugas di luar kantor. Kita juga memaklumi itu. Terus diundur sampai jam 3. Intinya kami ini tidak untuk melakukan sesuatu hal yang mengganggu ketertiban umum. Tidak. Akan tetapi kami khususnya masyarakat Bungur Sari ini dengan PPDB ini keberatan karena ketidaksiapan masyarakat Bungur Sari untuk menerima program PPDB. Kenapa? Karena masyarakat Bungur Sari belum memiliki SMA negeri. Kan syaratnya itu diberlakukan untuk penyangga. Idealnya apa? Idealnya SMA 2. Kenapa SMA 2 tidak dimasukkan kepada SMA penerima jalur khusus? Ini kan aneh. Ini ada plotting yang pada akhirnya tidak berpengaruh kepada pengurean persoalan masyarakat selama ini. Jalur jonasi khusus ini tujuannya adalah untuk memperingan persoalan-persoalan jonasi. Keterbatasan, volume, segala macam. Tetapi ini malah seperti itu. Justru hemat kami ini rentan dengan penggonesian. Kita husnudon, bukan cuudon. Tidak menyangka. Akan tetapi daripada gelegat ini, boleh dong masyarakat berprasangka. Kenapa SMA 5, SMA-SMA favorit ini tidak diplot sebagai SMA penerima jonasi khusus? SMA 2 khususnya. Kan idealnya itu. Untuk mengkaper Bungur Sari adalah SMA 2. Tapi SMA 2 tidak. Nah, kami mempertanyakan prosedur yang mana, regulasi yang mana, aturan yang mana, tolong dibuktikan. Betul. Tolong dibuktikan. Kalau kewenangan KCD di tenang kepala sekolah ini memplot seperti itu. Akhirnya yang membentuk SMA favorit ini bukan masyarakat. Adalah KCD. Betul nggak? Kita tidak mau dibolak pingpongkan, harus ke provinsi, juga ini kewenangan KCD. Semuanya, sebetulnya, secara herarki dan kewenangan, semuanya tentang PPDB di setiap kota itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan KCD. Provinsi hanya melegitimasi. Hanya menerima laporan-laporan itu. Mungkin di situ dievaluasi, tetapi pada keseluruhan adalah legalitas daripada provinsi. Artinya, persoalan-persoalan di kota Tasik Malaya ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab KCD. Yang hari ini kita persoalkan itu, yang pertama, sampai kapan bungur sari seperti ini? Ini juga perlu, ya, pemerintah kota dengan provinsi membuka mata dan hati terutama. Ini bungur sari sampai kapan mau dibiarkan terjebak dalam kasus jonasi ini? Yang kedua, masalah penerapan jalur jonasi khusus. Pakai rumus apa? Lihat di prosedurnya dong. Ini hendaknya menjadi bahan evaluasi. Ya, ditinjau kembali oleh provinsi dan pusat. Masih layakkah jonasi ini, jalur jonasi ini dipertahankan secara nasional? Nah, bagaimana lagi, ya, tempat-tempat seperti ke Indonesia Timur, pada jauh, belum memiliki SMA, ini kena jalur jonasi. Tolong, ini juga mungkin, pemerintah kota, ya, ada eksekutif, ada legislatif. Apakah, eh, apa, APH-nya tidak terkait? Terkait dong, karena ini rentan, rentan dengan penyimpangan, penyelewengan, ya, dengan suap-penyuap, otomatis dong kita berasumsi. Ini ada apa SMA 2, ya. Jadi, tentutannya lebih ke hapus jonasi? Hapus jonasi, kembalikan. Kalau memang ini tidak produktif, menyengcarakan rakyat setiap tahunnya, sudah kembalikan lagi, ya. Kewenangan dinas pendidikan itu kembalikan kepada kota masing-masing. Minimal jonasi itu dihapus. Dihapus. Masalah prestasi, ya, itu lebih konsekuen, lebih seportif, ya, untuk memicu anak murid, anak didik dengan orang tua. Lebih kepada prestasi. Tetapi ini, kalau jonasi, ini adalah penerapan jalur yang diskriminatif. Kan ada beberapa ajas dalam PPTB ini. Satu, non-diskriminatif. Betul nggak? Yang kedua, keadilan. Akuntabel. Di mana bisa dipertanggungjawabkan? Di mana ini, apa, keluar daripada diskriminatif? Ini diskriminatif. Yang cerdas kalah dengan donasi. Betul nggak? Karena jauh. Ini sama saja antara jalur jonasi ini sama halnya dengan UN, ujian nasional pada saat itu. Betul nggak? Tidak perlu anak belajar yang penting pada ujian nasional pada saat itu. Jadi, lulus. Di sini juga, tidak perlu pintar-pintar. Anu penting nge-swaktuna. Satu tahun sebelumnya, kita pindah. Pasti lolos. Kan seperti itu bisa disiasati. Nah, terkesan menghindar, Pak. Kami dari kemarin, sudah ya melakukan silaturahmi. Yang kedua, secara formal. Kami tiga lembaga ini, ya Gapura, Kim, dengan Korumbung Usari ini, secara resmi memberikan surat permohonan audensi dengan pimpinan yang ada. Supaya kita menerima jawaban. Yang pertama, dibutuhkan keterangan sampai kapan, ya. Dan tindak lanjut daripada pengajuan permohonan Bung Usari ini untuk pengadaan SMK atau SMA. Yang kedua, kami minta keterangan, ya. Secara spesifik tentang penerapan jonasi khusus. Jonasi khusus baru terdengar tahun ini, kan? Betul nggak? Betul. Dari kemarin kemana? Ini, ternyata ada kucing dalam karung. Kita berasumsi ini ada kucing dalam karung, Pak. 15 orang itu orang Bung Usari, Pak. Nah, barusan, menurut keterangan sementara, dari jalur jonasi khusus ini, ada 15. Ada 15. Bukan tidak ada masyarakat Bung Usari yang ke negeri. Ada. Ada 26 atau 27 barusan. Cuma dikurangi mungkin tadi 15 orang masuk jalur jonasi khusus ke SMA 4. Baru SMA 4 saja. Yang lainnya mana? Yang lainnya mana? SMA 2 mana? SMA 5 mana? Kalau memang itu sudah diplot seperti itu, ini masuk nggak ke penyalahgunaan memenang? Kan kita tidak menemukan salah satu regulasi atau aturan bahwa jalur jonasi khusus itu hanya ditentukan untuk sekolah tertentukan? Kan tidak? Semuanya menjadi penyanggah. Dari Bung Usari yang masuk negeri ada 20? Ada 26-27. Termasuk yang 15 itu? Betul. Itu 15 jalur jonasi khusus. Nah, jalur jonasi khusus juga, ini kan perlu dicurigai. Kan harusnya kalau itu masuk kepada program, Jalur Aparmasi, jalur prestasi, jalur jonasi, ada juga jalur jonasi khusus. Ini harus dipublikasikan. Oh ini Bung Usari Ma khususlah, jalur jonasi khusus. Kan sampai ini tidak ada. Baru tahun ini. Dan baru kita mengetahui. Ini seperti apa prosesnya? Ini Pak Enim, siapa yang menunisikan? Siapa yang menunisikan ini? Tahu-taunya ini yang harus diterima? Betul nggak? Dan kita harus, harus tertib dong. Cara administrasi, karena tadi ada ajas keterbukaan. Lihat dong. Ini betul nggak? Salah satunya dari SMP Ciawi ini, domisilingnya di Bung Usari. Kita harus tahu dong. Betul nggak? Jangan ada sesuatu hal dibalik itu. Ini kan sekolahnya di Ciawi. Kakak dapat dibikin lah. Betul nggak? Bisa dititipkan ke orang tuanya? Ya. Orang tua angkat? Atau sanak saudaranya? Bisa saja. Betul nggak? Nah ini keterbukaan lebih penting lah. Lebih penting. Dari forum ke sekolah sudah? Sudah berkomunikasi dengan SMA 4 mungkin? Sudah. Sudah seperti itu. Jadi begini. Dari SMA 4 juga tidak tahu menu. Persoalannya ya. Dari SMA 4 nih. Dari seseorang yang termasuk kepanitian. Kalau toh dari dinas, berarti dari KCD. Ya. Menambah kuota, SMA itu siap. Siap menerima. Kuota lebih 20 juga. Diterima, Pak. Diterima. Bisa ada kuota dari KCD? Betul. Ada kuota dari KCD. Ini yang menjadi persoalan. Untuk kami. Ini jonasik khusus untuk bungur sari. Hak. Hak orang bungur sari loh itu jonasik khusus. Hak orang bungur sari. Ini di kota. Kita bicara. Hak orang bungur sari dan si Berem. Karena belum memiliki SMA. Ya. Yang lain. Itu bisa dipertimbangkan, Pak. Ya kita akan mempertanyakan hak itu. Karena ada testimoni. Anak bungur sari. Sekarang sudah tidak bungur sekolah. Mingga. Kenapa? Karena ingin ada di SMA 2. Ketua Gapura. Ini Ketua Porung. Bungur sari bersatu. Dan ini KIM. Komunitas Informasi Masyarakat. Ini juga lembaga kebetulan berdomisili di Bungur sari. Tadi dari Pak TPDB KCD kan mengatakan. Ada 15 orang yang masuk jonasik khusus katanya. Itu juga baru katanya kan. Nah apakah itu betulnya jonasik khusus gitu kan. Kita juga kan tidak tahu gitu. Apakah betul itu masuk jonasik khusus. Atau memang daftar memang secara normatif gitu kan. Seperti itu. Hanya barusan mengatakan jonasik khusus. Seperti itu. Padahal siapa tahu itu yang 15 orang juga mungkin itu normatif daftarnya. Seperti itu. Kebetulan sama-sama daftar dengan anak saya. Jalurnya jonasik. Anak saya tidak lolos. Tetapi anak itu lolos. Ternyata jonasik khusus itu mah. Memang betul ada? Betul. Anak saya tidak. Media warga. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.